Mahasiswa, mahasiswa mana suaranya mahasiswa? Demikianlah kalau acara gratisan ada artis dan ada makanannya. Mahasiswa pasti sangat banyak. Bapak Ibu sekalian, tamu undangan yang terhormat, para hadirin, sangat bangga dan berbahagia tujuh belasan tempo bisa mengajak kita semua berkumpul bersama untuk merayakan Hairil Anwar. Selamat malam dan selamat datang pada acara yang sangat istimewa ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau kita ingat kita mengenal sosok Hairil Anwar setelah suksesnya menjadi cameo dalam film Ada Apa Dengan Cinta, khususnya peran yang sangat brilian sebagai poster di kamar Rangga. Luar biasa, 71 tahun bangsa Indonesia sudah merdeka, bangsa kita memerlukan AADC untuk kebangkitan puisi, padahal Mas Gunawan Muhammad misalnya sudah berupaya sangat lama. Mungkin kurang jam belajar bahasa dan sastra Indonesia? Perlu full day school? Oh enggak? Sudahlah, mahasiswa aja gak lulus-lulus. Ya, menyusul senang sekali bisa berkumpul bersama dengan Bapak Ibu dan hadirin sekalian pada malam hari ini, menyusul pembubaran acara seni budaya akhir-akhir ini. Acara kali ini jangan khawatir, diamankan langsung oleh Kapolri. Diamankan langsung oleh Kapolri dan kalau kurang ada perempuan keturunan timur tengah berhijab di garis depan. Lumayan lah, meskipun gak bisa bahasa Arab kalau mau ngobrol sama ketua front. Paling tidak acara ini sudah sah memenuhi dua syarat Indonesia kini, non-subversif dan islami. Kursi VIP juga islami pakai hijab, ditutup auratnya. Luar biasa, kalau demikian kita kemudian bertanya ya, apakah kita ini sudah benar-benar merdeka? Maka selayaknya kita bersyukur untuk puisi, karena puisi adalah harapan, puisi adalah penyelamat generasi. Nama saya Sadia, pembawa acara Anda malam ini, dan saya mengundang Anda untuk merayakan Hairil Anwar. Bapak Ibu sekalian, acara megah pada malam hari ini sesungguhnya dimulai dari inisiatif Tempo untuk menggelar teras budaya, di mana teras budaya ini ditujukan untuk mendiskusikan, atau membicarakan, membahas puisi dan sastra secara populer. Teman-teman di Tempo memberitahukan kepada saya, pada awalnya hanya dihadiri oleh lima orang, mungkin sebelum rilis ADC, maklum puisi. tetapi seiring waktu berjalan, kita semua bangga bahwa teras budaya yang tadinya hanya diselenggarakan di ruang meeting Tempo, bisa diselenggarakan dan dirayakan bersama dengan kita semua. Tepuk tangan untuk Tempo, dan untuk kita semua yang malam hari ini sudah berkenan hadir dan merayakan 17 Agustus bersama-sama Tempo. Kegiatan ini atau 17-an Tempo ini adalah kegiatan tentu saja merayakan hari kemerdekaan RI dan setiap tahunnya, sejak tahun 2000, majalah Tempo telah secara konsisten menerbitkan edisi khusus hari kemerdekaan yang menampilkan tokoh-tokoh yang berkontribusi terhadap perjuangan negara kita, revolusi kemerdekaan bangsa Indonesia, jaga-jaga siapa tahu di buku sekolah sudah dihapus. Demi kepentingan yang islami-islami. Terima kasih Tempo sekali lagi atas konsistensinya. Tahun ini juga sangat spesial karena bertepatan dengan ulang tahun ke-45 Tempo yang jatuh pada 6 Maret yang lalu tahun 2016. Selamat ulang tahun Tempo. Sambil menunggu tamu undangan, saya juga mengundang para hadirin sekalian untuk berpartisipasi sepanjang acara ini dengan cara live tweet atau posting di Instagram dengan tagar tujuh belasan Tempo. Satu tujuh A-N-T-E-M-P-O. Tujuh belasan Tempo. Ada hadiah yang menarik untuk teman-teman yang live tweet atau posting di Instagram. Kalau di sini ditulis karena ada hadiah menarik untuk seluruh audiens. Kalau seluruhnya dikasih saya rasa sudah tidak menarik ya. Jadi mudah-mudahan untuk audiens yang beruntung saja. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini kami juga ingin menyapa para sponsor yang sudah berbaik hati dengan sangat murah hati mendukung acara ini. Kita didukung oleh Bank Mandiri, Bank BRI, Excel Prioritas, Excel Sekarang Bisa. Motonya meskipun di pelosok Indonesia provider manapun sejak dulu sampai sekarang tidak bisa. Juga ada Bumi Putra, tidak ada Wardah. Dan beberapa sponsor yang lainnya yang sudah dengan murah hati memberikan dukungannya kepada kami. Semoga dukungan ini dapat menggairahkan bahasa dan sastra Indonesia ke depannya. Di tengah-tengah kita sudah saya melihat ada beberapa tokoh bangsa yang terhormat Ibu Eva Wani Hayril Anwar juga ada Mas Gunawan Mohamad yang saya kagumi sejak kuliah. Bagi saya sebelum kita sibuk atau sebelum kita mulai menenteng-nenteng kemana-mana buku murah kami biar kelihatan agak pinter gitu. Paling pergi di toko buku, di tweet peak seolah-olah kita sudah baca kira-kira gitu ya. Sebelum ada demam murah kami Mas Gunawan Mohamad ini sudah membuka dunia bagi kita. Kalau kita rajin membaca esai-esai beliau di catatan pinggir saya sendiri takjub sebenarnya berapa banyak buku yang sudah beliau baca. Analisis yang merujuk kepada sejarah, politik, sastra. Saya lulusan sastra Inggris Mas GM tetapi melalui karya-karya Mas GM saya baru kenal sama Dostoyevsky dan beberapa karya sastra klasik dunia yang lainnya. Semoga beliau ada penerusnya ya. Ada yang mau tunjuk tangan dan cukup percaya diri untuk menjadi penerus Mas Gunawan Mohamad? sepi. Iya. Sebenarnya kehidupan sastrawan penulis puisi saat ini tidak tidak seperti di masa lalu loh. Fasilitas begitu banyak Anda gampang dianggap ganteng meskipun tidak ganteng asal menulis puisi aja Popularitas mudah didapat Film-film banyak yang akan menggunakan Anda Tetapi kenapa ya kita masih malas mengapresiasi bahasa dan sastra Indonesia Perlu full day school Di tengah-tengah kita juga telah hadir ada seniman, aktor tokoh bangsa Mas Lametra Harjo Tidak menyangka sepanjang hidup saya saya bisa bertemu dan bertatap muka dengan beliau teman-teman yang di belakang saya kira juga banyak yang tidak menyangka kesempatan kesempatan yang sangat luar biasa bahwa harta karun bangsa kita masih ada bersama kita sampai hari ini dan sampai masa datang Menurut informasi kita juga Alhamdulillah telah kedatangan beberapa Bapak Ibu jajaran Menteri Kabinet Kerja nanti akan ada beberapa yang bergabung bersama kita disini nanti juga menurut berita yang saya terima dari Panitia akan bergabung bersama kita Bapak Menteri Perhubungan mohon pembicaraan untuk tentang Terminal 3 dihentikan malam ini tidak relevan dengan Hairil Anwar kemudian kita juga baru saja saya lihat sangat terhormat kita kedatangan Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Pujiastuti juga beliau sedang ada di atas saya kira beliau adalah saksi hidup testimoni bahwa tidak diperlukan full day school untuk mencetak kader bangsa yang terbaik bangga sekali hari ini kita juga kedatangan saya sebenarnya punya usul untuk beliau yang satu ini hari ini kita juga kedatangan Bapak Kapolri Bapak Jenderal Tito Karnavian yang saya kira setelah tayangan langsung fit and proper test beliau seluruh Indonesia jadi heran kenapa penyiar radio tidak ada di dalam CV-nya semuanya ingat suara renyah beliau dari tayangan tersebut saya kira itu kunci yang penting untuk program-program deradikalisasi tapi beliau nya belum turun ke bawah mohon nanti kalau usulan tersebut saya ulang jangan dibilang MC-nya garing sekali lagi saya ingin menyapa yang di belakang yang di belakang hadirin yang berdiri boleh tangannya maaf tidak ada semprotan air hari ini karena ini acara pembacaan puisi yang ingin berfoto good luck saya aja belum tentu bisa apalagi Anda di antara kita tadi saya di ujung melihat Mas Joko Anwar juga sebenarnya apakah masih ada disitu Mas Joko Anwar akhir-akhir ini banyak stand up comedian yang di casting untuk main film jadi sebenarnya saya ingin agak caper sedikit sama Mas Joko Anwar acara ini adalah Bapak Ibu hadirin sekalian acara ini adalah acara yang pertama kali diselenggarakan di teras kantor tempo yang baru yang baru saja ditempati satu tahun terakhir kira-kira sehingga kami juga atas nama panitia mengucapkan mohon maaf apabila masih ada kekurangan di sana-sini dalam proses kami menyelenggarakan acara pada malam hari ini sebelum kita sebelum kita mendengarkan ceramah dan juga pembacaan puisi saya ingin tahu dari rekan-rekan semuanya yang di belakang yang hadir disini yang sudah pernah membaca puisi Khairil Anwar yang tidak ada di buku sekolahan deh mana suaranya yang tidak ada di buku sekolahan tidak terlalu banyak juga Anda hadir di saat dan momen yang tepat paling tidak dengan pembacaan serangkaian puisi Khairil Anwar sepanjang malam ini Anda bisa tweet lah ya bahwa sudah membaca 75% dari karya-karyanya padahal mendengarkan saja sudah bisa dimulai maklum banyak orang penting ya tidak penting tidak usah protes ya sudah bisa kita mulai belum saya saya kira penting bagi kita makanya persiapannya membutuhkan waktu agak lama untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan sekaligus mencegah hal-hal yang diinginkan seperti berfoto dengan Ralin Shah diinginkan oleh Anda tidak diinginkan oleh beliau orang sebanyak ini sehingga memang banyak yang harus kita lakukan untuk persiapan sebelum kita bisa memulai acara pada malam hari ini teman-teman sekalian sekali lagi saya mengingatkan bagi teman-teman yang sering menghadiri berbagai acara saya yakin teman-teman banyak menghadiri berbagai acara kuncinya MC itu gampang diulangin aja terus kalau belum mulai acaranya diulangin kalau gak ada yang respon bilang aja betul sekali semua MC rumusnya seperti itu aja sebenarnya makanya saya ulangi silahkan kejualan ya mari kakak silahkan yang ingin ikut merayakan Hairil Anwar bersama kita semua disini di teras kantor Tempo bisa live tweet dengan hashtag 17an Tempo dan nanti bisa diposting di Twitter dan juga bisa diposting di Instagram kalau ingin posting dengan hashtag 17an Tempo tetapi berfoto dengan Ralinsha atau Sofia Lachuba don't count on it oke silahkan bisa menyampaikan menyampaikan apresiasi Anda bisa mengutip mungkin sebagian puisi Hairil Anwar yang Anda ingat kalau Anda hanya ingat ingin hidup seribu tahun lagi come on jangan baca murah kami saja ya oke ya hadirin sekalian kita akan segera memulai acara pada malam hari ini saya panggilkan Mbak Ayu diri ejen kita dan hadirin dimohon berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya Hiduplah Indonesia Raya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih hadirin dipersilahkan duduk kembali Bapak dan Ibu sekalian tamu undangan yang terhormat hadirin kalau kita lihat di belakang tempo menghadirkan ikon Khairil Anwar dengan sangat menarik kalau hadirin sekalian perhatikan dari mulai menyulut rokok merokok melepaskan sesak sesak nafas kemudian akhirnya mematikan rokok sama sekali ini adalah pilihan ikon yang diambil oleh tempo dengan tidak mengurangi penghargaan tempo terhadap ikon Khairil Anwar yang sudah kita kenal tetapi ini sesungguhnya adalah pilihan yang sangat strategis apabila tidak ditampilkan transisi yang demikian dengan obsesi bangsa kita saat ini saya khawatir akan ada orang yang menutupi gambar rokok kelompok anti tobeko menutupi gambar rokok dengan toko kartun misalnya stiker toko kartun yang kemudian disusul dengan kelompok anti aurat yang menutupi stiker toko kartun tersebut karena tidak pakai celana akan terjadi kekacauan yang sangat luar biasa itulah mengapa ini adalah pilihan tempo untuk menampilkan ikon Hyrule Anwar secara lebih kreatif selamat datang sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu Menteri Kabinet Kerja yang telah berkenan hadir bersama kita pada malam hari ini selanjutnya mengundang dengan hormat pemimpin redaksi majalah tempo Bapak Arief Zulkifli untuk menyampaikan sambutannya selamat malam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sebuah kehormatan bagi kami keluarga besar Tempu menerima tamu begini banyak acara ini dipersiapkan hanya untuk menampung kira-kira 400 pengunjung tapi saya dengar dari panitia yang daftar sampai 1200 saya minta maaf kepada teman-teman yang tidak bisa bergabung masuk ke dalam arena tapi kami menyediakan siaran langsung live melalui situs tempo.co yang saya hormati Bapak Kapolri Jenderal Tito Karnavian Ibu Retno Marsudi Menlu Ibu Susi Pujastuti ada Mas Tirman Said saya kira lengkap ada Pak Arifin Panigoro selamat malam terima kasih kehadirannya Pak Arifin teman-teman pemimpin redaksi Kompas Komisioner KPK Mas Chandra Hamzah mantan saya kira kita juga masih akan menunggu pimpinan KPK Pak Agus Raharjo Ibu Sri Mulyani dan tamu-tamu yang lain saya tidak ingin berpanjang kata yang ingin saya sampaikan adalah tradisi menulis edisi khusus di tempo dimulai kira-kira 15 tahun lalu pada 2001 ketika Bung Karno diperingati hari kelahirannya yang ke-100 tradisi menulis laporan panjang tentang tokoh belum banyak dilakukan di tempu sebelum Bredel nah setelah Bredel kami terbit lagi pada tahun 1998 tradisi itu dimulai mula-mula dengan Bung Karno terus sampai sejumlah tokoh sampai hari ini kami menulis tentang Haril Anwar idenya adalah kami ingin keluar dari glorifikasi sejarah jadi orang kita semua kadang-kadang melihat sejarah sebagai sesuatu yang glorius sesuatu yang hebat seolah-olah sejarah lebih gagah ketimbang hari ini padahal kita tahu persis Ibu-ibu Menteri Pak Kapolri KPK semua bekerja keras dan menurut kami sebetulnya apa yang terjadi pada hari ini tidak kalah hebat dengan apa yang terjadi pada masa lalu karena gagasannya adalah memunculkan sesuatu yang tidak glorius dari sejarah kami mengangkat cerita-cerita humanistik Bung Karno misalnya tidak sekedar kami tulis sebagai seorang ahli pidato atau penggagas kebangsaan tapi juga seorang yang punya banyak pacar misalnya begitu itu adalah cerita-cerita yang kami garap nah dalam hal Haril Anwar juga begitu kami menulis Haril tidak sekedar puisi-puisi yang bergemuruh misalnya aku ini binatang jalan tapi juga menyajikan sisi lain dari Haril yang pesimis yang takut dan seterusnya ada sebuah cerita yang kami tulis dalam edisi itu mungkin nanti teman-teman bisa baca ketika Haril berseteru atau berbeda pendapat dengan paus sastra H.B. Yassin waktu itu H.B. Yassin berpendapat bahwa puisinya Haril Anwar yaitu Datang Darah Hilang Darah adalah sebuah puisi yang disadur dari sebuah karya penyair Cina H.B. Yassin mengkritik saduran itu dalam sebuah tulisannya tapi dia tidak sebut siapa yang dimaksud Nah Hairil tahu bahwa tulisan itu menyindir waktu itu Yassin sedang bersiap-siap untuk pentas dalam sebuah pementasan di gedung yang sekarang menjadi gedung kesenian dan Hairil datang menantang kata Hairil Yassin aku tahu kau cuma bisa menyindir Yassin tahu dari asal kemarahan itu Yassin berdiri dan mengatakan bahwa saya tidak cuma bisa menyindir saya bisa memukul lalu Hairil dipukul oleh Yassin sampai terjengkang kita tahu itu sangat mungkin terjadi karena Hairil itu orangnya kurus, kecil jarang tidur kurang makan gitu sementara kita tahu Yassin gempal badannya lalu kemudian Yassin naik ke atas panggung mementaskan sebuah lakon dan dia lihat di kursi penunjung Hairil menonton di kursi paling depan seraya menunjuk-nunjuk Yassin tanda kemarahan tapi diabaikan setelah itu Yassin mendengar bahwa Hairil sering pergi ke sekolah taman siswa untuk berlatih angkat besi menurut Yassin Hairil sedang memperkuat badannya supaya bisa melawan dia sehingga suatu hari datanglah hari pembalasan itu Hairil mendatangi Yassin di rumahnya Yassin sudah bersiap untuk pertarungan yang mungkin seru tapi yang terjadi adalah sebuah anti klimaks Hairil datang dengan wajah pucat dan lemah dan berkata kepada Yassin orang yang tadinya mau dia tantang Yassin aku lapar terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Bapak Arief Zulkifli semoga makin memperkaya wawasan kita tentang Hairil Anwar hadirin sekalian sekali lagi saya ingin mengingatkan untuk live tweet mumpung acara juga baru berlangsung mudah-mudahan tadi ada yang live tweet Indonesia Raya juga walaupun mungkin gak akan banyak yang RT kalau Indonesia Raya ya sudah lah dengan tagar 17-an Tempo dan acara ini juga bisa disaksikan melalui live streaming tempo.co.co slash live selanjutnya terima kasih juga kepada para sponsor kami Bank Mandiri Bank BRI Excel Prioritas Palija Bumi Putra dan beberapa sponsor yang lainnya selanjutnya hadirin sekalian tamu undangan yang kami hormati saya akan mengundang orang yang bagi saya dan bagi kita semua menjadi jendela untuk kita mengetahui dunia tanpa harus membaca buku sebanyak yang beliau baca saya kira bangsa ini juga patut berterima kasih kepada beliau dan ese-esenya dan malam ini kita beruntung sekali untuk mendengarkan ceramah Mas Gunawan Muhammad aku mengembara di negeri asing hadirin sekalian mohon mohon dimaafkan jika saya tidak menyebut nama yang hadir disini satu persatu karena ada 415 nama yang layak disebut jadi saya umumkan saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Merdeka saya merasa bergembira terkejut dan was-was bahwa malam ini kita berbicara tentang Hair on War saya bergembira karena ya untuk pertama kalinya hari proklamasi dikaitkan dengan seorang penyair biasanya hari proklamasi dikaitkan dengan tokoh politik atau militer sebab di dalam masyarakat kita penyair itu makhluk yang tidak begitu jelas kalau saya misalnya memperkenalkan diri sebagai penyair banyak orang yang akan bingung orang akan mengatakan ah bukan Anda kan mantan wartawan tempo suatu kehormatan tapi karena saya sudah pensiun lebih baik saya tidak sebetulnya demikian ada seorang penyair Amerika Double H Auden yang mengatakan bahwa kalau tiap kali dia naik kereta api dan orang bertanya apa pekerjaan Anda dia tidak bisa menjawab karena penyair bukan seperti pialang saham bukan seperti arsitek bukan seperti dokter tidak jelas penyair apa akhirnya Auden menjawab ya saya guru dia tidak bisa menjelaskan karena memang kepenyairan adalah satu status yang tidak jelas saya juga awas nanti ya saya juga was-was bahwa Hairil diperingati dengan sebegini meriah karena penyair juga ketika dia menjadi tokoh ketika dia menjadi selebriti menjadi pesohor maka dia akan dibicarakan dengan fokus sebagai personanya dia akan dibicarakan apakah dia berkelahi dengan Habi Yasin apakah dia makan rujak apakah dia tiga kali pacaran dan tiga kali patah hati tapi tidak dibicarakan bahkan ditengok puisinya akhirnya kritik sastra menjadi gosip akhirnya pembicaraan mengenai kesastraan ya seperti yang kita lihat di sekolah-sekolah orang mengenal nama orang mengenal karya orang tidak menikmati karya sastra malam ini saya ingin berbicara bukan tokoh Hairil tapi bagaimana Hairil meletakkan diri dalam pemikirannya dan puisinya di dalam konstelasi kesastraan dan pemikiran Indonesia Habi Yasin mengatakan bahwa Hairil Anwar adalah pelopor angkatan 45 kata-kata ini sangat riskan dan sangat problematis karena apa yang disebut angkatan di dalam kesastraan tentu berbeda dengan angkatan 45 di dalam politik saya tidak membayangkan bahwa Hairil Anwar Rifai Yafin dan Asrosani duduk di Dewan Pengurus Angkatan 45 dan memakai rencana Angkatan 45 sebagai kekuatan sebagai bagian dari sejarah satra juga menimbulkan problem karena apa yang disebut angkatan sebenarnya apakah ini suatu apakah ini suatu apa ya gerakan dengan pemikir yang sama atau suatu kategori kronologis buah generasi juga kata 45 karena biasanya 45 dikaitkan dengan revolusi dan perjuangan politik dan kalau dikatakan bahwa Hairil Anwar penyair angkatan 40 ini maka diharapkan dia akan menulis puisi yang memegitkan perjuangan politik Hairil tidak saya akan berbicara lebih lanjut itu tapi memang di masyarakat yang tidak membaca sastra hal ini sering membingungkan memang karena ada suatu keterkaitan antara angkatan 45 sebagai generasi sastra dengan angkatan 45 sebagai generasi politik kalau kita baca statement Hairil yang anda lihat di atas dikatakan bahwa angkatan 45 harus berdiri sendiri menjalankan dengan tubuh tabah dan berani nasibnya sendiri menjadi pernyataan revolusi apa sebenarnya yang dimaksud dengan berdiri sendiri tidak jelas juga saya tidak begitu pasti makna kata nasibnya sendiri menjadi pernyataan revolusi bahkan tidak jelas apa pengertian Hairil tentang revolusi kalimat ini hanya menarik karena bunyinya semuanya berakhiran yang terkesan dari statement Hairil hanyalah kehendak atau keharusan melepaskan diri dari ketergantungan kepada sesuatu yang berada di luar diri suatu hal yang agaknya lazim dikatakan dalam semangat kemerdekaan tapi di akhir tahun 1940-an di dunia sastra kata kemerdekaan punya makna yang sangat spesifik terutama bagi Hairil Anwar dalam sebuah pidato radio di akhir tahun 1945 Hairil berteriak hopla ia memberi catatan atas jatuhnya kekuasaan fasisme Jepang beberapa bulan sebelumnya dengan itu kemerdekaan terbit tapi dalam arti kemerdekaan yang disebut sebagai kata kemerdekaan kata kemerdekaan bicara dan berekspresi dalam bahasa seperti dicata dalam sejarah semasa pendudukan Jepang di bulan Maret tahun 1993 penguasa Dainipong mengendirikan sebuah lembaga disebut Kemin Bungka Sidoso atau Pusat Kebudayaan sejumlah 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 sejarah perubah musisi pekerja teater aktif di masa itu dan dikumpulkan mereka diberi fasilitas untuk bekerja tapi juga mereka diikat mereka harus menyuarakan propaganda pro Jepang dalam perang menghadapi Amerika dan sekutunya mereka harus mendukung program pemerintah pendudukan Jepang di masa itu sebuah program yang pada dasarnya anti-barat mendewakan timur dan membagi dunia dalam tikusomi yang mutlak dalam lembaga itu tentu ada pejabat-pejabat Jepang kita lihat gambarnya ada yang pakai pasukan perwira Jepang pasukan uniform perwira Jepang dan tugasnya adalah mengarahkan dan menyensor waktu itu kebebasan ekspresi memang dikompromikan tapi banyak seniman juga yang memanfaatkan kesempatan itu untuk mengembangkan aktualitas dirinya dan untuk persiapan Indonesia Merdeka tapi Hairil tidak disana dia tidak ikut dalam pidato radio tahun 1945 itu ia mengecam kebijakan kebudayaan rezim pendudukan Jepang sebagai kebudayaan paksaan selamat datang Mas Tanis saya teruskan ya diawasi oleh sensor dan doktrin sastra dan seni yang harus mengikuti arahan tertentu tidak dapat tidak kebudayaan itu memang bukan kebudayaan yang merdeka pada masa pendudukan Jepang yang harus dipatuhi adalah garis-garis Asia Raya seruan agar rakyat menanam pohon jarak melipat gandakan panen menabung bikin kapal dan lain-lain dan banyak seniman yang patuh bagi Hairil mereka telah mendurhaka kepada kata kata dalam pengertian Hairil bukanlah yang dalam bahasa Yunani disebut logos kata tidak dibentuk oleh kesadaran yang berpikir tapi oleh aku yang ada di dunia dalam pemikiran Hairil kata saya kutip adalah yang menjalar mengurat hidup dari masa ke masa terisi padu dengan penghargaan mimpi pengharapan cinta dan denam dengan kata lain kata analog dengan kehidupan sebagaimana kehidupan ia tidak dapat diletakkan dalam satu kategori tidak bisa sepenuhnya terperangkap dalam satu wilayah satu kotak satu figura dan kesadaran adalah yang mempertemukan hidup dan kata dalam kesadaran kata tidak bisa dimatikan dalam kamus dan selalu mengalir meluncur dari pembakuan bahasa orang rame yang menggunakannya hanya sebagai komunikasi dalam hal ini Hairil adalah contoh yang gamblang bahasanya disertai sikapnya berbahasa mendobrak wilayah yang dijaga oleh tatanan yang ada dalam hal itu ia adalah bagian dari revolusi seperti kita ketahui dalam revolusi 1945 terjadi suatu letupan suatu kejadian yang menciptakan masyarakat yang egaliter ada revolusi sosial di Sumatera Timur dan di Jawa Tengah Utara dan sejak itulah kata paduka kata Tuan hilang menjadi bung atau saudara dan bahkan Hairil dalam salah satu sejaknya mengatakan bung Karno kasih tangan mari kita bikin janji dalam hal inilah dalam suasana egaliter itu juga banyak batas batas yang diterabas juga batas-batas yang dilembagakan oleh agama dalam ini Hairil bersuara sebagai sastra minor untuk meminjam istilah seorang pemikir Perancis delus ciri dari sastra minor adalah deteritorialisasi lepasnya ia dari wilayah yang sudah dipastikan oleh yang berkuasa deteritorialisasi ini dalam arti yang lebih luas juga merupakan pembebasan dari batasan yang dikukuhkan oleh rezim manapun terutama rezim pendudukan Jepang batasan itu berupa arah sastra sebagai propaganda batasannya juga berupa kemeskian sastra terkait dengan sebuah agenda ismu apapun juga nasionalisme Hairil di tahun 1948 bersama Rifai Apin dan Asrul Sani para penyair segederasinya menerbitkan satu majalah bersama bernama Gemaswasana disana mereka mengecam sastra yang mengubarkan hanya nafsu sepihak dari nasionalisme waktu itu Khabi Yassin bereaksi bahwa ini tidak benar ketika terjadi perang Gerelya dan Jakarta diduduki dan tentara nasional Indonesia bertempur kita tidak bisa mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Hairil dia menganggap ini humanisme universal yang lucu adalah bahwa Yassin kemudian di dalam manifesto kebudayaan dianggap biang dari humanisme universal dan dianggap bahwa manifesto kebudayaan adalah suara humanisme universal padahal disana terdapat kritik yang tajam terhadap humanisme universal karena memang ada konflik yang tidak bisa diabaikan perbedaan yang tidak bisa diingkari meskipun demikian zaman itu adalah tahun 1948 dan 1950 adalah zaman yang bagi saya menyuarakan apa yang dikatakan Bungarno dalam lahirnya Pantasila nasionalisme yang tumbuh subur dalam taman sarinya internasionalisme karena itu ada majalah mimbar Indonesia misalnya yang didirikan oleh kaum Republiken yang misalnya Profesor Supomo Habiasin sendiri yang justru berorientasi untuk membuka Indonesia ke masyarakat dunia kita lihat dalam laporan utama mimbar Indonesia tahun Oktober 1948 gambar Petran Russell kalau tidak salah di dalam saat ketika atau dia mengecam perang atau dia mengecam agama saya lupa dengan kata lain ada semacam apa ya pembebasan dari confinement batasan-batasan yang sempit dari kebangsaan dan partisansi karena itulah di dalam membari Indonesia ada rubrik zenith kemudian menjadi majalah tersendiri tolong zenith disana kita lihat bahwa pengarang Belanda dan pengarang Indonesia bergabung untuk menulis dalam sebuah majalah Indonesia yang bermutu sastra dan filsafat disitu kelihatan bahwa keinginan untuk menjadi bagian dari masyarakat dunia sangat kentara jangan lupa bahwa tahun itulah Indonesia diakui dalam masyarakat persatuan bangsa-bangsa dan disitu pula di tahun 1949 lalu diterbitkan tahun 1950 lahir surat yang terkenal surat kepertayaan gelanggang sebelumnya adalah gerakan seniman Indonesia merdeka yang memperlopori gerakan statement kepercayaan gelanggang ini dan kita lihat bagaimana Hairil Anwar misalnya berceramah di gunung sehari sebuah gunung yang dipakai untuk yayasan obo pembangunan yang kemudian menjadi bagian dari penerbit pembangunan dan disini kita lihat para seniman mohtar apin sedang memperhatikan gambar dari Baharudin pelukis saya kira gambar Hairil yang terkenal dan di belakangnya yang gandeng itu Astrol Sani ada Hengantung ada Rifai Apin dan ada juga Basukur Sobowo yang tidak terkenal yang tidak kelihatan mereka kemudian berpisah dalam kubu-kubu politik yang bertentangan tapi pada masa itu bersatu dan pada masa itu sama-sama memperjuangkan Indonesia yang tidak terikat pada tradisi tapi mengacu pada kehidupan internasional dalam surat kepercayaan gelangang kita lihat bahwa bagi para penandatangannya keindonesiaan tidak ditentukan oleh bentuk tubuh dan bahwa kebudayaan Indonesia tidak didukung atau diandalkan pada mengelap-elap peninggalan lama tapi suatu penciptaan baru bagi banyak kaum nasionalis masa itu ini suatu semacam yang tidak patut tapi saya kira di masa sekarang hal itu bukan merupakan yang ganjil 70 tahun kita merdeka lebih 70 tahun kita sudah bisa mengambil jarak dari kata-kata besar slogan-slogan sembuyan-sembuyan kebangsaan kita kita sudah bisa bahkan memainkan ironi dan bahkan humor terhadap sembuyan-sembuyan itu bukan untuk membersetankan kebangsaan tapi juga tidak untuk mendewakan kebangsaan dalam perjalanan kemari saya lihat sebuah bus Transjakarta mengecat punggungnya besar-besar kalau dulu di tahun 1945 semuanya adalah merdeka atau mati dalam bus itu di sudut merdeka atau macet saya kira itu tanda kedewasaan yang menarik sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Mas Gunawan Muhammad yang sudah mengingatkan kita semua bahwa sejarah bangsa kita sesungguhnya dibangun oleh keberanian menerobos batas keberanian untuk melewati apa yang pada saat itu dianggap hambatan bagi kebebasan bagi kemajuan tidak ada revolusi tanpa puisi saya kira dan sebagai muslimah yang baik moto hidup saya yang terbaru adalah keluar malam lah meskipun keluar malam itu dilarang selanjutnya berbahagia sekali di tengah-tengah kita sudah hadir dan akan menceritakan lebih lanjut sosok Hairil Anwar secara pribadi beliau dengan hormat kita panggil Ibu Eva Wani Hairil Anwar serta adik tiri Hairil Anwar Ibu Nini Turaiza Tulus untuk maju ke atas panggung Ibu Eva Wani Hairil Anwar akan membawakan cerita aku dan bapakku terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih kepada pihak Tempo untuk diperingatinya Hairil Anwar dalam rangka Hari Kemerdekaan. Selamat juga untuk 45 tahunnya Tempo. Kepada bapak-bapak serta ibu-ibu para pejabat semua dan semua yang hadir, maaf saya tidak dapat menyebutkan satu persatu. Barangkali saya tidak banyak kalau bilang ceramah terlalu keren ya. Kita ngobrol-ngobrol aja tentang siapa Hairil Anwar yang sedikit saya tahu. Karena waktu saya satu tahun sepuluh bulan, ayah saya sudah meninggal dunia pada usia 27 tahun kurang dua bulan. Ya, kurang dua atau tiga bulan. Memang hidupnya sangat singkat. Di dalam sajaknya juga dikatakan, aku ingin hidup seribu tahun lagi. Insya Allah hidupnya memang cepat menghadap ilahi, tetapi alhamdulillah sampai sekarang pun karyanya, namanya masih mendengung. Alhamdulillah juga itulah mungkin yang dikatakan, maaf saya panggil Hairil aja. Karena Hairil Anwar, ayah saya pesan sama mama saya, nanti Eva manggilnya Hairil aja. Saya kan nanti masih muda, bisa berteman. Jadi saya hanya memanggil Hairil aja, maaf, bukan tidak menghormati orang tua. Kemudian, dalam waktu yang singkat, namanya, sajak-sajaknya masih dibicarakan, masih diingat. Terima kasih untuk semua. Dan ibu saya, ibu saya dipanggil, ini cerita pribadi, ibu saya mungkin sudah banyak yang tahu. Ibu saya gemuk kayak saya, dipanggil gajah. Jadi mama saya dipanggilnya gajah sama ayah saya. Jadi kalau di rumah itu bikin sajak, ibu saya sama sekali tidak mengerti persajakan atau sair. Jadi selalu gini, eh gajah kamu dengerin ya, ini saya ya. Bagus gak? Wah baca, naik ke korsi, kata mama saya. Terus ini, ibu saya ya bagus saja, bagus. Karena memang tidak mengerti berpuisi, gak mengerti berpuisi. Memang ibu juga bilang sangat vokal, Hairil Anwar itu sangat vokal dalam bicara, dalam mengepukakan pendapat. Banyak cerita dari Um Habi Yassin, Asur El Sani, dan rekan-rekan lainnya. Banyak bercerita ke saya, bahwa itulah kehidupannya Hairil Anwar. Ibu saya, lebih baik menurut ibu saya, lebih baik besok tidak makan daripada tidak membeli buku. Buku nomor satu untuk ayah saya, begitu. Jadi saya memang tidak banyak mengetahui mengenai ayah saya, tapi apapun banyak kalau interview dengan saya, banyak menanyakan bagaimana rasanya jadi anaknya Hairil Anwar. Pertama, tentu bangga, bangga menjadi putrinya Hairil Anwar. Tetapi juga, saya sama sekali tidak berkecimpung di dunia sastra, di dunia hukum. Kebetulan saya predanotaris, saya di Bekasi waktu menjabat, anak saya di Kerawang. Jadi pas banget, jadi antara Kerawang-Bekasi. Kemudian, barangkali ada yang bertanya. Jadi, saya sempat bertemu waktu ada cerama di Habibi Center, dan ada yang mengatakan bahwa Sri Ayati masih ada. Sri Ayati yang dibuatkan saja, sehingga di pelabuhan kecil. Saya menemui beliau, beliau kaget. Kagetnya, Bu Sri Ayati bilang, aduh ibu kamu hapsah, berani sekali ya kawin sama Hairil. Kalau kamu dibesarkan sama Hairil, mungkin kamu tidak sekolah ya. Saya bilang, Alhamdulillah, masih mengecap dunia pendidikan walaupun sederhana. Kemudian, apa ya yang bisa saya ceritakan lagi. Saya ingin mencoba membacakan sajak, satu sajak. Saya walaupun saya tidak, bukan sebagai pembaca puisi, tapi saya ingin mencoba membacakan satu sajaknya. Kerawang Bekasi, karya Ayah Anda Hairil Anwar. Kami, yang kini terbaring antara kerawang Bekasi, tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi, siapakah yang tidak lagi mendengar deruk kami, terbayang kami maju dan berdekat hati. Kami, kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kami mati muda yang tinggal tulang diliputi debu. Kenang, kenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa. Tapi, kerja belum selesai. Belum apa-apa. Kami sudah beri. Kami punya jiwa. Kerja belum selesai. Belum bisa memperhitungkan arti 4-5 ribu nyawa. Kami cuma tulang-tulang berserakan. Tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan. Ataukah jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan, dan harapan. Atau tidak untuk apa-apa. Kami tidak tahu. Kami tidak lagi bisa berkata. Kaulah sekarang yang berkata. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak. Kenang. Kenanglah kami. Teruskan. Teruskan jiwa kami. Menjaga Bung Karno. Menjaga Bung Hatta. Menjaga Bung Sahrir. Kami sekarang mayat. Berilah kami arti. Berjagalah terus. Di garis batas pernyataan dan impian. Kenang. Kenanglah kami. Yang tinggal tulang-tulang diliputi debu. Beribu kami terbaring antara kerawang Bekasi. 1948. Silahkan mungkin ada yang mau bertanya ke saya. Atau saya kira. Nanti Bapak-Bapak. Ibu-ibu yang mau baca saja. Terima kasih. Sebelumnya atas apresidenya. Terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Eva Wani Khairil Anwar. Sekali lagi tepuk tangan untuk beliau. Saya kira ini juga mengingatkan kita bahwa revolusi tidak akan terjadi tanpa aksesibilitas. Gedung teras tempo yang sebesar dan semegah ini ternyata tidak cukup ramah untuk wheelchair user sayang sekali. Saya harus menyampaikan ini karena saya kira dari sekian hadirin tidak ada satupun yang wheelchair user karena tidak bisa menjangkau gedung ini. Lalu bagaimana kita mau menjamin kemajuan bangsa. Selanjutnya yang kita nantikan juga dari acara hari ini merayakan Khairil Anwar adalah penampilan dari para seniman yang di garis depan. Membunyikan puisi dengan nada-nadanya supaya lebih mudah dicerna, diterima, paling tidak bagi Anda yang tidak terlalu berminat membaca puisi. Dengan hormat saya panggilkan, mohon maaf sebelum kita mendengarkan musikalisasi puisi Khairil Anwar. Mohon maaf sekali lagi kami persilahkan Ibu Nini Turaiza Tulus yang sudah berkenan hadir di sini bersama-sama kita untuk menyampaikan beberapa hal mengenai Khairil Anwar. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama saya Nini, nama ini diberikan oleh Bang Ni, Bang Ni itu adalah Khairil Anwar. Jadi sampai saat ini nama saya tetap Nini, Nini Tulus. Kalau sampai waktuku ku mau, tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu-sedan itu. Aku ini binatang jalan dari kumpulannya terbuang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang perih dan perih. Dan aku lebih tidak peduli, aku mau hidup seribu tahun lagi. Tidak ada yang tahu berapa lama abangku itu yang memberi nama aku Nini, sedangkan dia dipanggilkan Nini. Di rumah namanya Nini. Berapa lama dia bertahan, bisa masih disebut-sebut dan didengar oleh orang sebanyak ini. Semoga Allah memberi kesempatan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Bapak-Ibu yang terhormat hadirin sekalian Ibu Nini, Turaiza Tulus, adik dari Hairil Anwar. Melanjutkan acara kita pada malam hari ini, kita panggilkan Tatyana Subianto dan Umar Muslim. Tempoh selamat ulang tahun. Terima kasih sudah menerima kami malam hari ini, meskipun pemberitahuannya sangat mendadak baru kemarin. Kami mengganti yang kemarin sudah diumumkan, teman kami Ari Reda. Mungkin beberapa di antara kita pada malam hari ini pernah mendengar lagu-lagu gubahan, lagu-lagu puisi, Safar di Joko Damono yang digubah menjadi lagu oleh orang yang sedang menggitari. Ini namanya M. Umar Muslim. Salah satunya nanti, kita langsung saja ya, barangkali yang sudah dengar lagunya. Ini untuk panitianya. Judulnya Nocturno. Ku biarkan hangat yang pucat dan tak habis-habisnya. Gelisah, tiba-tiba mendelma isyarat, menebusmu lengkap. Ini ulang dari depan. Tau bisa ku tangkap. Ini lagu 12 tahun yang lalu lupa. Mungkin reverb-nya bisa diturunin, mas. Aku gak bisa dengar suaraku sendiri. Oh, sebelah sana. Reverb-nya boleh diturunin. Halo Pak Anies, kita jumpa lagi. Oke. Yang tahu lagunya? Nocturno judulnya. Ku biarkan cahaya bintang memilikimu. Ku biarkan angin yang pucat dan tak habis-habisnya. Kelisah, tiba-tiba menjelma isyarat merebutmu. Entah kapan kau bisa ku tangkap. Turgut. Terima kasih. Kubiarkan cahaya bintang memilikimu Kubiarkan angin yang pucat dan tak habis-habisnya Gelisah tiba-tiba menjelma isyarat merebutmu Entah kapan kau bisa ku tangkap Dadada, dadada Tapi karena hari ini judulnya malam untuk Hairil Anwar Ini ada satu lagu baru juga digubah oleh Umar Dan baru kami pelajari sore ini tadi Silahkan Jemara menderai sampai jauh Terasa hari akan jadi malam Ada beberapa mudahan Ditingkap merapu Dipukul angin yang terbendam Aku orang yang orang yang bisa tahan Sudah berapa waktu Bukan anak lagi Tapi dulu Memang ada suatu bahan Yang bukan dasar berhitungan gini Hidup Hanyalah Menunda Kekalahan Tambah terasing Dari cinta sekolah rendah Dan tahu Ada yang tetap tidak Diucapkan Sebelum Pada akhirnya Kita Menyerah 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 Terima kasih Menyerah Secara langsung Fit and proper test Bapak Seluruh rakyat Indonesia Bisa bertanya-tanya Kenapa penyiar radio Tidak ada dalam CV Bapak Baru menyadari Bahwa suara beliau Ternyata begitu Renyah Mudah-mudahan Bisa jadi kunci Upaya deradikalisasi ya Pak Kemudian Kemudian The one and only Dian Sastrowardoyo Fanbase Fanbase Yang terlalu mempesona Untuk saya buat guyonannya Dan Bapak mantan menteri energi Dan sumber daya mineral Bapak Sudirman Said Dengan hormat Kami undang ke atas panggung Dian Sastrowardoyo Membacakan derai-derai cemara Bapak Bapak Kapolri Jenderal Tito Karnavian Yang akan membacakan Diponegoro Dan Bapak mantan menteri energi Dan sumber daya mineral Bapak Sudirman Said Yang akan membacakan Puisi kepada kawan Sampai tangki Masih Bapak Poisi Tentikan Derai-derai cemara Cemara menderai sampai jauh Terasa hari akan jadi malam Ada beberapa tingkap dahan Ada beberapa dahan di tingkap merapuh Dipukul angin yang terpendam Aku sekarang orangnya bisa tahan Sudah berapa waktu Bukan anak lagi Tapi dulu Memang ada Satu bahan Yang bukan Dasar perhitungan kini Hidup Hanya menunda Kekalahan Tambah terasing Dari cinta Sekolah rendah Dan tahu Ada yang tetap Tidak di ucapkan Sebelum Pada akhirnya Kita Menyerah 949 Diponegoro Merdeka Di masa pembangunan ini Tuhan hidup kembali Dan barak kagum Menjadi api Di depan sekali Tuhan menanti Tak gentar Lawan banyaknya seratus kali Pedang di kanan Keris di kiri Berselempang semangat Yang tak bisa mati Maju Ini barisan tak bergendrang Berpalu Kepercayaan Tanda Menyerbu Sekali berarti Sudah itu mati Maju Maju Bagimu negeri Menyediakan api Punah di atas Menghamba Binasa di atas Ditindas Sesungguhnya jalan ajal Baru tercapai Jika hidup Harus merasai Harus merasai Maju Serbuh Serang Terjang Belum Belum Mas Azul Baca terakhir Terakhir baca Baca buisi SMP Kelas 3 Waktu ujian Praktek Kesenian Kepada kawan Sebelum ajal Mendekat Dan berhianat Menjengkam Dari belakang Ketika Kita tidak melihat Selama masih Menggelombang Dalam dada Darah Serta rasa Belum bertugas Kecewa Dan gentar Belum ada Tidak lupa Tiba-tiba Bisa malam Membenam Layar merah Berkibar Hilang Dalam kelam Kawan Mari kita putuskan Kini Di sini Ajal yang Menarik kita Juga Mencekik Diri sendiri Jadi Isi gelas Sepenuhnya Lantas Kosongkan Tembus Jelajah dunia Ini dan Balikan Peluk Kecep Perempuan Dan tinggalkan Kalau merayu Pilih Pilih kuda Yang paling Liar Pacu Laju Jangan Tambatkan Pada siang Dan malam Dan Hancurkan Lagi Apa yang Kau Perbuat Hilang Sonder Pusaka Sonder Kerabat Tidak Minta Ampun Atas Segala Dosa Tidak Memberi Pamit Pada Siapa Saja Jadi Mari Kita Buskan Sekali lagi Ajal Yang menarik Kita Kan Merasa Angkasa Sepi Sekali lagi Kawan Sebaris Lagi Tikamkan Pedangmu Hingga Hulu Pada Siapa Yang Mengairi Kemurnian Madu Namutan Yang Meriah Biansastro Bapak Kapolri Bapak Sudirman Said Sepertinya Acara Pada Malam Hari Ini Bukan Hanya Membahagiakan Yang Menonton Tetapi Membahagiakan Yang Membaca Puisi Juga Jarang Jarang Ada Kesempatan Seperti Ini Untuk Bapak Bapak Yang Terhormat Selanjutnya Kita Mendapat Kehormatan Ada Untuk Kedatangan Direktur SDM Dan Umum Bumi Putra Ibu Ana Mustamin Yang Akan Membacakan Puisi Juga Disusul Aktor Sepanjang Jaman Yang Tanpa Beliau Kita Tidak Bisa Membayangkan Wajah Sinema Indonesia Tidak Sia-sia Ibu Saya Melahirkan Saya Hari Ini Bisa Berhadapan Langsung Dengan Bapak Rano Karno Dan Selanjutnya Fanbase Siap-siap Selanjutnya Seseorang Yang Saya Kira Bisa Merubah Tagline Perfilman Indonesia Menjadi In Reza Rahadian We Trust Ibu Ana Mustamin Bapak Rano Karno Reza Rahadian Selamat Malam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Kepada Peminta Minta Hairil Anwar Baik Baik Aku Akan Menghadap Dia Menyerahkan Diri Dan Segala Dosa Tapi Jangan Tentang Lagi Aku Nanti Darahku Jadi Beku Jangan Lagi Kau Bercerita Sudah Tercacar Semua Di Muka Nanah Meleleh Dari Muka Sambil Berjalan Kau Sap Juga Bersuara Tiap Kau Melangkah Mengerang Tiap Kau Memandang Menetes Menetes Dari Suasana Kau Datang Sembarang Kau Merbah Mengganggu Dalam Mimpiku Menghempas Aku Di bumi Keras Di bibirku Terasa Pedas Mengaum Di telingaku Baik Baik Aku Aku akan Menghadap Dia Menyerahkan Diri Dan Segala Dosa Tapi Jangan Tentang Tentang Lagi Aku Karena Darahku Bisa Beku Terima kasih Selamat Malam Saya Diminta Untuk Membaca Dua Puisi Saya Terkejut Kenapa Dua Puisi Saya Lihat Oh Mungkin Puisi Ini Sangat Pendek Jadi Dibutuhkan Dua Ternyata Tidak Yang Satu Berjudul Sajak Putih Dibuat Oleh Haril Anwar Di Saat Belum Berumah Tangga Yang Kedua Sajaknya Berjudul Rumahku Oh Ini Ternyata Perjalanan Cinta Sajak Putih Bersandar Pada Pada Tari Warna Pelangi Kau Depanku Bertudung Sutra Senja Di Hitam Matamu Kembang Mawar Dan Melati Harum Rambutmu Mengalun Bergulut Sendak Sepi Menyanyi Malam Dalam Mendoa Tiba Meriak Muka Air Kolam Jiwa Dan Dalam Dadaku Memerdu Lagu Menarik Menari Seluruh Aku Hidup Dari Hidupku Pintu Terbuka Selama Mata Bagiku Menengada Selama Kau Darah Mengalir Dari Luka Antara Kita Mati Datang Tidak Membelah Rumah Rumahku Rumahku Dari Unggun Timbun Sajat Kaca Jernih Dari Luar Segala Nampak Kulari Dari Gedong Lebar Halaman Aku Tersesat Tak Dapat Jalan Kemah Kudirikan Ketika Senja Kala Di Pagi Terbang Entah Kemana Rumahku Dari Unggun Timbun Sajat Disini Aku Berbini Dan Beranat Rasanya Lama Lagi Tapi Datangnya Datang Aku Tidak Lagi Meraih Petang Biar Keleran Kata Manis Madu Jika Menagih Yang Satu Terima Kasih Selamat Malam Malam Senja Di pelabuhan Kecil Buat Sri Ayati Ini Kali Tidak Ada Yang Mencari Cinta Di Antara Gudang Rumah Tua Pada Cerita Tiang Serta Temali Kapal Perahu Tiada Berlaut Menghembus Diri Dalam Mempercaya Mau Berpaut Gerimis Mempercepat Kelam Ada Juga Kelepak Elang Menyinggung Muram Desir Hari Lari Berenang Menemu Bujuk Pangkalan Akanan Tidak Bergerak Dan Kini Tanah Dan air Tidur Hilang Ombak Tiada Lagi Aku Sendiri Berjalan Menyisir Semenanjung Masih Pengab Harap Sekali Tiba Di Ujung Dan Sekalian Selamat Jalan Dari Pantai Keempat Seduh Penghabisan Bisa Terdekat Terima Kasih Sereza Boleh Hadap Sini Untuk Fanbase Yang Disini Terima Kasih Banyak Ibu Ana Mustamin Rano Karno Reza Rahadian Bapak Ibu Sekalian Selanjutnya Kita Akan Panggilkan Ibu Direktur Utama PT Excel Aksiata Brand Ambassador Tepuk tangan Paling Kenceng Fanbase Brand Ambassador Ibu Direktur Utama PT Axel Aksiata Dian Siswarini Yang Akan Membacakan Puisi Malam Di Pegunungan Semoga Ada Sinyal Ibu Aku Berkisar Di antara Mereka Bersama Beliau Tepuk tangan Yang Paling Meliah Untuk Bapak Ketua KPK Bapak Agus Raharjo Yang Akan Membacakan Puisi Berjudul Hukum Kami Persilahkan Bapak Agus Raharjo Selamat Malam Seperti Mas Rano Karno Saya Dapat Dapat Jawab Kepingin Eh Ada Bucah Cilik Main Kejaran Dengan Bayangan 1947 247 Aku Berkisar Aku berkisar Antara Mereka Aku berkisar Antara mereka Sejak terpaksa Bertukar rupa Di pinggir jalan Aku pakai Mata mereka Terima Pergi Pergi Ikut Mengunjungi Gelanggang Bersenda Kenyataan Kenyataan Yang Didapatnya Bioskop Kapitol Putar Film Amerika Lagu-lagu Baru Irama Mereka Berdansa Kami pulang Tidak Kena Apa-apa Sungguhpun Ajal Macam Rupa Jadi Tetangga Terkumpul Di halte Kami Tunggu Trem Dari Kota Yang Bergerak Di malam Hari Sebagai Gigi Masa Kami Timpang Dan Pincang Negatif Dalam Janji Juga Sendarkan Tulang Belulang Pada Lampu Jalan Saja Sedang Tahun Gempita Terus Berkata Hujan Menimpa Kami Tunggu Trem Dari Kota Ah Hati Mati Dalam Malam Ada Doa Bagi Yang Baca Tulisan Tanganku Dalam Cinta Mereka Semoga Segala Sipilis Dan Segala Kusta Sedikit Lagi Bertambah Cerita Bom Atom Pula Ini Buktikan Tanda Kedaulatan Kami Bersama Terimalah Duniaku Antara Yang Menyaksikan Bisa Ku Alami Kelam Malam Dan Mereka Dalam Diriku Pula 1949 Terima Terima Hukum Kairin Anwar Maret 1943 Sahabat Sore Ia Lalu Di Depan Rumahku Dalam Baju Tebal Abu Abu Seorang Jerih Memikul Banyak Menangkis Pukul Bungkuk Jalanya Lesu Ucap Mukanya Lesu Orang Menyebut Satu Nama Jaya Mengingat Kerjanya Dan Jasa Melecut Supaya Terus Ini Padanya Tapi Mereka Memaling Ia Begitu Kurang Tenaga Pakek Di Angkasa Perwira Muda Pagi Ini Menyinar Lain Masa Nanti Kau Dinanti Kau Dimengerti Tepuk tangan Yang meriah Cek Nice Nice Hello Please 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 Ketua KPK Aku malah gak nyala Ya Sekali lagi Tepuk tangan Ibu Direktur utama PT XL Aksiata Dian Siswarini Padahal Sponsor Loh Kok bisa Miknya mati PT XL Aksiata Dian Siswarini Dan Bapak Ketua KPK Agus Raharjo Terima kasih banyak Bapak dan Ibu Selanjutnya Saya ingin Mengingatkan Sekali lagi Live tweetnya Hadiahnya Beneran Kok Enggak hoaks Hashtag Ketujuhbelasan Tempo Bisa dilanjutkan Via Twitter Dan juga Instagram Kemudian Nanti Masih akan ada Untuk Bapak Ibu Tamu undangan Yang terhormat Masih akan ada Sesi foto bersama Mohon Berkenan Untuk Tidak pulang Terlebih dahulu Bapak Ibu Bapak Ibu Hadirin Sekalian Yang kami Hormati Selanjutnya Yang akan Membacakan Karya-karya Hairil Anwar Adalah Aktris Kebanggaan Indonesia Yang membuat Kita percaya Bahwa Masih ada Harapan Dalam film-film Non box office Basya Ina Febrianti Bangga sekali Bisa sepanggung Dengan beliau Selanjutnya Tamu kita Yang terhormat Bapak Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi Saya Mendapat Bisikan Pak Budi Dari Panitia Bahwa Sedianya Bapak diminta Untuk membacakan Di kereta Tetapi mungkin Bapak Enggan Untuk teringat Mantan Ya Pak Oleh karenanya Pada malam hari ini Bapak Budi Karya Sumadi Akan membacakan Puisi Persetujuan Dengan Bung Karno Atau paling tidak Persetujuan Dengan anak Bung Karno Ya Pak Marilah kita Sambut Dengan hangat Kalau yang tidak setuju Akhirnya jadi kayak Mas Anies Kita Kita sambut Dengan hangat Syahine Febrianti Dan Bapak Budi Karya Sumadi Di mesjid Ku seru saja dia Sehingga datang juga Kami pun Bermuka-muka Seterusnya Ia bernyala-nyala Dalam dada Segala daya Memadamkannya Bersimpah peluh diri Yang tak bisa Diperkuda Ini ruang Gelanggang Kami berperang Binasa Membinasa Satu menista Lain Gila Doa Kepada Pemeluk Teguh Tuhanku Aku hilang Bentuk Remuk Tuhanku Aku mengembara Di negeri asing Tuhanku Di pintumu Aku mengetuk Aku Tidak bisa Berpaling Selamat malam Kelihatannya ada Narasi tertentu Untuk saya Pertujuan Dengan Bung Karno Ayo Bung Karno Kasih tangan Mari kita Bikin janji Aku Sudah Lama Bicara Denganmu Dipanggang Di atas Apimu Digarami Lautmu Dari mulai Tanggal 17 tahun 1945 Aku Melangkah Kedepan Berada Rapat Di sisimu Sekarang Aku Api Aku Sekarang Laut Bung Karno Kau Dan aku Satu Zat Satu Urat Di zatmu Di zatku Kapal-kapal Kita Berlayar Di uratmu Di uratku Kapal-kapal Kita Bertolak Dan Berlambung Terima kasih Terima kasih Terima kasih banyak Syahine Febrianti Dan Bapak Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi Saya agak gemeter Takut Kualet Bapak Ibu Bapak Ibu Sekalian Tamudangan Yang terhormat Dan Hadirin Masih Banyak Lagi Tokoh-tokoh Bangsa Dari Kabinet Kerja Juga Para Seniman Aktor Aktris Yang Akan Membacakan Puisi Khairil Anwar Merayakan Khairil Anwar Bersama Dengan Kita Semua Namun Sebelumnya Sekali Lagi Kita Sambut Tatiana Subianto Dan Umar Muslim Maaf Gitarnya Todong Biasa Ngamen 30 Tahun Yang Lalu Kami Berteman Sejak Kuliah Di Satu Kampus Di Depok 30 Tahun Yang Lalu Sampai Sekarang Kerjanya Nyanyi Tukang Gitar Saya Ini Doktor Linguistik Di Selah-selah Mengajarnya Pak Dia bikin Lagu Saya yang Dikerjain Enggak Sajak Berikutnya Tadi Sudah Dibacakan Kalau Tidak Salah Oleh Reza Rahadian Saya Sebenarnya Dititipi Halo Reza Saya Dititipi Oleh Teman-Teman Saya Foto Sama Reza Oh Nggak Saya Mau Nyanyi Di Depan Reza Judulnya Sajak Putih Ya Reza Tadi Betul Ya Sajak Putih Oke Bersantara Pada Tari Warna Belangi Kau Depanku Bertuduh Sutra Senja Di Hitam Matamu Gembang Mawar Dan Melati Harum Rambutmu Mengalun Bergelut Sendak Sepi Menyanyi Malam Dalam Mendoa Tiba Meriak Muka Air Kolam Jiwa Dan Dalam Dadaku Memerdu Lagu Menarik Menarik Seluruh Aku Hidup Dari Hidupku Pintu Terbuka Selama Matamu Bagiku Menengada Selama Kau Dara Mengalir Dari Luka Antara Kita Mati Datang Tidak Melah Yang berikutnya tadi sudah dibacakan oleh Ibu Nini kalau tidak salah Ini yang Dari Anak-anak SD Pasti sudah tahu saja ini Kau Sampai Waktu ku mau tak seorang kan merayu Tidak juga kau tak perlu sedu sedang itu Aku ini binatang jalan dari kumpulan yang terbuang Biar peluru menembus kulitku aku tetap beradang menacang Luka dan bisa ku bawa berlari berlari hingga hilang Beri-beri dan aku akan lebih tidak peduli Aku mau hidup seribu tahun lagi Kalau sampai waktuku ku mau tak seorang kan merayu Tidak juga kau tak perlu sedu sedang itu Aku ini binatang jalan dari kumpulannya terbuang Biar peluru menembus kulitku aku tetap beradang menerjang Luka dan bisa ku bawa berlari berlari Kalau sampai waktuku ku mau tak seorang kan merayu Tidak juga kau tak perlu sedu sedang itu Aku ini binatang jalan dari kumpulannya terbuang Biar peluru menembus kulitku aku tetap beradang menerjang Luka dan bisa ku bawa berlari berlari Hingga hilang pedi beri Dan aku akan tetap tidak peduli Aku mau hidup seribu tahun lagi Terima kasih Terima kasih Tatiana Subyakto dan Umar Muslim Selanjutnya Bapak Ibu yang terhormat hadirin sekalian Kita akan kedatangan atau kita akan menghadirkan Kebanggaan bangsa kita juga Pemimpin daerah perempuan Diimpor langsung dari Karawang dan Bekasi Meskipun paspornya gak perlu dua Ibu Bupati Karawang Selika Nuraha Diana Dan Ibu Bupati Bekasi Ibu Neneng Hasanah Yasin Bersama dengan beliau berdua Kita juga mendapatkan kehormatan Untuk kedatangan Bapak Menteri Perdagangan Enggar Tiastolukito Yang akan mendampingi Ibu Bupati berdua Untuk membacakan puisi Khairil Anwar Karawang Bekasi oleh Ibu Bupati Karawang Dan Ibu Bupati Bekasi Nisan oleh Bapak Menteri Perdagangan Enggar Tiastolukito Oh siap Bapak mau di tengah Mohon tepuk tangannya Padahal saya separuh-separuh nih Pak Bisa Jauh juga oke Baik selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malam hari ini Kami Saya dokter Neneng Yasin Dan juga dokter Selika Akan membacakan puisi luar biasa Yang pastinya punya Apa namanya Sejarah yang luar biasa untuk kami Bahkan tadi pagi Saya alhamdulillah bertemu dengan Ibu Eva Wani Di Pemda Karena hari ini adalah hari ulang tahun Kabupaten Bekasi Maka Karena judulnya Karawang Bekasi Maka saya persilahkan dokter Selika lebih dahulu Karawang duluan baru Bekasi Terima kasih Neneng Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karawang Bekasi Karya Hairil Anwar Kami yang kini terbaring Antara Karawang Bekasi Tidak bisa teriak Merdeka Dan angkat senjata lagi Tapi Siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami Terbayang kami maju dan mendekat hati Kami bicara padamu Dalam hening Di malam sepi Jika dada rasa hampa Dan jam dinding yang berdetak Kami mati muda Yang tinggal tulang Diliputi debu Kenang Kenanglah kami Kami sudah coba apa yang kami bisa Tapi Kerja belum selesai Belum bisa memperhitungkan Arti Empat Lima Ribu nyawa Kami cuma tulang-tulang berserakan Tapi Adalah kepunyaanmu Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan Atau jiwa kami melayang Untuk kemerdekaan Kemenangan Dan harapan Atau tidak Untuk apa-apa Kami tidak tahu Kami tidak lagi bisa berkata Kaulah sekarang yang berkata Kami Bicara padamu Dalam hening Di malam Sepi Jika ada rasa hampa Dan jam dinding Yang berdetak Kenang Kenanglah kami Teruskan Teruskan jiwa kami Menjaga Bung Karno Menjaga Bung Hatta Menjaga Bung Sahrir Kami Sekarang mayat Berikan Kami Arti Berjagalah terus Di garis batas Pernyataan Dan impian Kenang Kenanglah kami Yang tinggal Tulang-tulang Diliputi Debu Beribu kami Terbaring Antara Karawang Bekasi Di tengah Dua Bupati Yang luar biasa Itu Kondang Dia markas Kita Ya bagi mereka Yang punya Rasa Tatkala Membaca Untayan Kata Karya Hairil Anwar Pasti Akan Dapat Merasakan Semangat Dan juga Hal-hal lain Yang Menjadi Pergumulannya Saya Oleh Panitia Diminta Untuk Membacakan Nisan Untuk Nenek Kanda Bukan Kematian Benar Menusuk Kalbu Keridlaan Menerima Segala Tiba Takut Tahu Setinggi Itu Atas Debu Dan Duka Mahatuan Pertahta Oktober 1942 Terima kasih Terima kasih Banyak Hadirin Sambutan Yang Meriah Untuk Kedua Ibu Bupati Kita Dari Karawang Dan Bekasi Dan Bapak Menteri Perhubungan Bapak Enggar Tiasto Lukito Mohon maaf Menteri Perhubungan Kualat Menteri Perhubungan Kan Saya Benar Bapak Menteri Perdagangan Mohon maaf Bapak Enggar Tiasto Lukito Bapak Ibu Terutama Bapak Ibu Tamu Undangan Yang Kami Hormati Sekali Lagi Kami Mohon Berkenan Bapak Dan Ibu Untuk Tidak Mendahului Pulang Dari Kegiatan Ini Karena Nanti Masih Akan Ada Sesi Foto Bersama Ya Pak Masih Akan Ada Sesi Foto Bersama Selanjutnya Saya Akan Memanggilkan Di Tengah Tengah Kita Bapak Menteri Tenaga Kerja Bapak Hanif Dakiri Sangat Terhormat Bisa Bertemu Dengan Bapak Saya Dan Bapak Hanif Dakiri Memiliki Kesamaan Pak Loncat Pagar Kalau Dilarang Masuk Pak Revolusi Kan Menembus Batas Kata Mas Gunawan Mohamad Selanjutnya Bangga 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 Tidak Lelahnya Mengingatkan Kepada Kita Untuk Melunasi Janji-janji Kemerdekaan Duh Saya terharu Beneran Fanbase Bapak Anies Baswedan. Terakhir, siapkan tepukan yang paling hangat untuk salah satu aktris kebanggaan Indonesia, Sofia Lachuba. Biasanya saya kalau ngademin publik gak grogi, tapi malam hari ini mohon maaf saya grogi, karena ada idola saya di sini, Dian Sastro. Mingkar mingku ringang koro, akarana karnan mardi siwi. Sinawong resmineng kitong sinupo sinukarto. Beri ngrekarto bakar dineng ilmu luhung, gang tumprap ing tanah jawi, hagomo, hageming, haji. Aku kira beginilah nanti jadinya. Kau kawin beranak dan berbahagia. Sedang aku mengembara. 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 Aku mengembara. Serupa Ahasferos. Dikutuk. Dikutuk. Disumpai Eros. Aku merangkaki dinding. Tak satu juga. Pintu terbuka. Terbuka. Jadi baik juga kita padami. Unggunan api ini. Karena kau tidakkan apa-apa. Kau tidakkan apa-apa. Kau, Dian, tidakkan apa-apa. Aku terpanggang. Tinggal rangka. Hai Ril Anwar, Februari 1993. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini sudah siap. Menterinya. Saya dapat puisi. Haril Anwar entah kenapa. Judulnya itu. Yang terampas dan yang putus. Jadi sebelum bicara lebih jauh. Boleh saya tanya. Piekabare leh. Ini memang saya rasa pekerjaan usil pengirim pesan untuk seluruh negeri. Yang terampas, yang putus. Kelam dan angin lalu mempesiang diriku. Menggigir juga ruang di mana dia yang kuingin. Malam tambah merasuk. Malam tambah merasuk rimba. Jadi semati tugu. Malam tambah merasuk rimba. Jadi semati tugu. Di karet. Di karet. Di karet. Di daerah yang akan datang itu. Sampai juga deru dingin. Aku berbenah. Aku berbenah dalam kamar. Aku berbenah dalam kamar dalam diriku jika kau datang. Dan aku bisa lagi. Aku bisa lagi lepaskan kisah baru padamu. Tapi. Tapi kini hanya tangan yang bergerak lantang. Tubuhku diam dan sendiri. Tubuhku diam dan sendiri. Cerita dan peristiwa. Berlalu. Begu. Hairil Anwar 1949. Rasanya Hairil ini jadi semacam bukti otentik. Di saat kata-kata sering tak dianggap penting. Haril Anwar membuktikan. Kata-kata bisa jadi senjata. Dan retorika bisa jadi kuasa. Dan yang tidak kalah penting. Dan puisi bisa abadi. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Hampa. Kepada seri. Sepi di luar. Sepi menekan. Mendesak. Lurus kaku pepohonan. Tak bergerak. Sampai di puncak. Sepi memagut. Tak satu kuasa melepas. Renggut. Segala menanti. 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 Sepi. Tambah ini menanti. Jadi mencekik. Memberat. Mencengkung punda. Sampai binasa segala. Belum apa-apa. Udara bertubah. Setan bertempik. Ini sepi. Terus ada. Dan menanti. Kesabaran. Aku tak bisa tidur. Orang ngomong. Anjing gonggong. Dunia jauh mengabur. Kelam mendinding batu. Dihantam suara bertalu-talu. Di sebelahnya. Api. Dan abu. Aku hendak berbicara. Tapi suara ku hilang. Tenaga terbang. Sudah. Tidak jadi apa-apa. Ini dunia enggan disapa. Ambil peduli. Keras membuku air kali. Dan hidup. Bukan hidup. Bukan hidup lagi. Ku ulangi yang dulu kembali. Sambil bertutup telinga. Berpicing mata. Menunggu reda. Yang mesti tiba. Maret. Maret. Bapak ibu hadirin sekalian. Bapak Anies Baswedan. Bapak Hanif Dakiri. Dan Sofia Lacuban. Terima kasih. Terima kasih banyak. Banyak. Saya kira saya merasa agak salah alamat ketika di awal memperkenalkan beberapa aktor besar yang dimiliki Indonesia. Ada Bapak Rano Karno. Ada Reza Rahadian. Rahadian maaf. Ada Dian Sastro. Ada Ine Febrianti. Ternyata yang paling atraktif. Ekspresif. Dan paling tampak keaktorannya justru Bapak Hanif Dakiri. Ada banyak sutradara disini saya lihat tadi ada Mas Riri Reza. Juga ada Mas Joko Anwar. Riri Reza. Riri Reza. Mohon maaf sudah jam berapa sih ini. Iya. Kalau mau di casting berkenan Bapak. Sekarang ini cameo jalan kesuksesan lho Pak. Iya. Selanjutnya. Selanjutnya di sapa dulu yang hadirin berdiri deh. Yang paling di belakang. Tangannya mana? Cuma sedikit lagi-lagi tangannya mana? Yang paling belakang tangannya mana? Di belakang sana lagi. Mohon maaf Bapak-Bapak Menteri karena banyak Bapak dan Ibu Menteri karena banyak penonton berdiri agak seperti acara dangdut harus kita sapa yang di belakang. Selanjutnya bangga sekali kita berada di tengah-tengah kita Ibu Menteri luar negeri Ibu Retno Marsudi. Ada Ibu Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Pusjastuti. Yang fan base-nya lebih banyak dari fan base Dian Sastro. Dan juga Bapak Gubernur Bank Indonesia Bapak Agus Martowardoyo. Jarang-jarang ada puisi Hairil Anwar yang judulnya Perhitungan sebenarnya. Yang ini ditugaskan kepada Bapak Agus Martowardoyo. Bukan ya? Oh sepertinya bukan Pak. Ya kita panggilkan dengan hormat untuk naik ke atas panggung Ibu Menteri luar negeri Ibu Retno Marsudi. Bapak Gubernur Bank Indonesia Bapak Agus Martowardoyo. Dan Ibu Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Pusjastuti. Disambut oleh fan base Dian Sastro dan Reza Rahadian combined. Silahkan Ibu Retno. Terima kasih. Bani selamat datang Bani. Terima kasih. Saya malam ini diminta untuk membaca dua puisi. Satu berjudul Aku dan yang kedua lagu biasa. Dan dua-duanya dibuat oleh Hairil Anwar pada Maret 1943. Aku. Kalau sampai waktuku. Ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau. Tak perlu sedu sedan itu. Aku ini binatang jalan. Dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku. Aku tetap meradang. Menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari. Berlari. Hingga hilang pedih-perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup seribu tahun lagi. Puisi yang kedua lagu biasa. Di teras rumah makan. Kami kini berhadapan. Baru berkenalan. Cuma berpandangan. Sungguhpun samudera jiwa sudah selam berselam. Masih saja berpandangan. Dalam lakon pertama. Orkes meningkah dengan Carmen pula. Ia mengerling. Ia ketawa. Dan rumput kering terus menyala. Ia berkata suaranya nyaring tinggi. Darahku terhenti berlari. Ketika orkes memulai. Ave Maria. Ku seret dia kesana. Terima kasih. Terima kasih. Sebuah puisi. Karya Hailir Anwar. Di tahun 1943. Yang menceritakan seorang aku. Dan pasangannya. Yang baru menjalin hubungan. Namun terjadi ketidakcocokan. Sang aku kemudian berada dalam kondisi. Ketidakpastian. Dan kefrustrasian. Dalam harapan untuk memperbaikinya. Sang aku dan pasangannya. Tak kuasa tercengkram takdirnya. Pelarian. Tak tertahan lagi. Remang miang semketa di sini. Dalam lari dihempaskannya pintu. Keras tak berhingga. Hancur luluh sepi seketika. Dan paduan dua jiwa. Dari kelam ke malam. Tertawa meringis. Malam menerimanya. Ini batu baru. Tercampung dalam gelita. Mau apa? Rayu dan pelupa. Aku ada. Pilih saja. Bucuk dibeli. Atau sungai sunyi. Mari. Mari. Turut saja. Tak kuasa terengkam. Ia ditengkam malam. Selamat malam. Selamat malam. Hampir dua tahun ini. Bacain puisi. Teriakannya. Tiga. Dua. Satu. Tenggelam Kang. Hari ini dikasih tugas. Untuk baca. Kairil Anwar. Tapi. Sebetulnya. Sebetulnya. Apa yang menjadi. seorang kairil meradang. Gelisah bertanya. Gelisah mempertanyakan. Itu juga apa yang saya rasakan. Beberapa minggu ini. Sebuah kegeraman. Dan kegelisahan anak bangsa. Yang ingin merdeka itu. Adalah merdeka dan berdaulat. Tapi tugas saya malam ini. Bukan pidato tentang kedaulatan. Jadi saya mau bacakan. Puisi Kairil Anwar. Ada dua. Satu. Kabar dari laut. Aku memang benar tolol ketika itu. Mau pula membuat hubungan dengan kau. Lupa kelasi tiba-tiba bisa sendiri. Di laut pilu. Berujuk kembali dengan tujuan biru. Di tubuhku ada luka sekarang. Bertambah lebar juga. Mengeluar darah. Di bekas dulu kocium napsu dan garang. Lagi aku pun sangat lemah. Serta menyerah. Hidup berlangsung antara buritan dan kemudi. Pembatasan cuma tambah menyatukan kenang. Dan tawa gila pada wiski tercermin tenang. Dan kau. Apa kerjamu sembahyang dan memuji. Atau diantara mereka juga terdampar. Burung mati pagi hari di sisi sangkar. Sembilan belas ampat anam. Satu lagi. Kepada penyair bohang. Suaramu bertanda derita laut tenang. Si mati ini padaku masih berbicara. Karena dia cinta di mulutnya membusah. Dan rindu yang mau memerahi segala. Si mati ini matanya terus bertanya. Kelana tidak bersejarah. Berjalan kau terus. Sehingga tidak gelisah. Begitu berlumuran darah. Dan duka juga menengada. Melihat gayamu melangkah. Mendayu suara patah. Aku saksi. Bohang. Jauh di dasar jiwamu. Bertampuk suatu dunia. Menguyuk rintik satu-satur. Kaca dari dirimu pula. Sembilan belas ampat lima. Ibu Susi Pujastuti. Bapak Agus Martowardoyo. Ibu Retno L.P. Marsudi. Luar biasa kehormatan bagi kita semua untuk mendapatkan para beliau. berkenan untuk merayakan Hairil Anwar berpuisi bersama kita semua. Ibu Susi tadi menyampaikan soal drop out SMA. Mengingatkan kita bahwa tidak perlu full day school untuk mencetak kader bangsa terbaik ya Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati hadirin sekalian. Baru saja hadir di tengah-tengah kita. The Empire Strikes Back dan The Return of the King. Yang terhormat Ibu Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Selamat datang Ibu. Begitu lama di Washington DC pulang paspor tetap satu. Dua ya Ibu. Bapak Ibu sekalian di penghujung acara pembacaan puisi ini. Kita panggilkan yang need no further introduction. Ralin Shah. Untuk ke depan membacakan puisi mendampingi Ibu Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Dengan hormat kami panggilkan Ralin Shah yang akan membacakan cintaku jauh di pulau dan penerimaan. Serta Ibu Sri Mulyani yang akan membacakan aku berada kembali. Cantik banget dia ya. Saya fan base-nya Ibu loh Bu. Jangan salah. Tadi ponakan saya bilang saya suruh bawa handphone supaya motret kamu. Saya lupa bawa handphone. Saya mau pinjem Pak Agus nggak bawa handphone lagi. Oh bawa. Silahkan Ralin Shah. Katanya yang muda duluan ya Bu ya. Yang bagus duluan. Saya juga kaget disuruh baca puisi tapi mungkin karena nepotisme dikit nih dari Mas Arief saya dulu magang disini bentar. Saya akan membacakan dua puisi hari ini rumahku yang udah dicuri sama Serano Karno sama penerimaan. Karena saya bilang sama Mbak Lela ya udahlah udah dibaca tapi aku anak Medan jadi teruskan aja lah Horas. Rumahku. Rumahku dari unggun timbun saja. Kaca jernih dari luar segala nampak. Kulari dari gedung lebar halaman. Aku tersesat tak dapat jalan. Kemahku dirikan ketika senja kalah. Di pagi terbang entah kemana. Rumahku dari unggun timbun saja. Di sini aku berbini dan beranak. Rasanya lama lagi tapi datangnya datang. Aku tak lagi meraih petang. Biar berleleran kata manis madu. Jika menagih yang satu. Mabuk grogi. Penerimaan. Jangan. Kalau kau mau ku terima kau kembali. Dengan sepenuh hati. Aku masih sendiri. Kalau kau mau. Aku masih tetap sendiri. Ku tahu kau bukan yang dulu lagi. Mbak Kembang Sari sudah terbagi. Jangan tunduk tentang aku dengan berani. Kalau kau mau. Terima ku kembali. Untukku sendiri tapi. Sedang. Dengan cermin. Aku enggan berbagi. Terima kasih. Tadi kirain saya yang dapat penerimaan. Karena Menteri Keuangan lagi rindu dengan penerimaan negara. Gak usah pakai ini lah. Betulan loh. Saya lagi menghitung penerimaan negara nih. Dan saya paling suka tadi bagian yang terakhir. Dengan cermin pun aku tidak mau berbagi. Artinya kalau anda punya kewajiban pajak. Kalau anda punya kewajiban pajak. Bayar. Saya dengan cermin pun aku gak mau berbagi. Apalagi dengan dengan yang lain. Keren ya. Aku disuruh. Aku disuruh baca ini. Aku berada kembali. Udah lama sekali gak baca puisi. Kayaknya lebih susah baca nota keuangan atau baca ini. Ini lebih susah nih. Kenapa kamu memilihnya yang ini? Kenapa kamu memilihnya yang ini? Ini ya. Aku berada kembali. Aku berada kembali. Aku berada kembali. Banyak yang asing. Air mengalir tukar warna. Kapal-kapal. Elang-elang. Elang-elang. Serta mega. Yang tersandar. Pada katulistiwa lain. Rasa laut telah berubah. Dan ku punya wajah. Juga di sinari matahari lain. Hanya kelenggangan tinggal tetap saja. Lebih lenggang. Lebih lenggang. Aku di kelak-kelok jalan. Lebih lenggang. Pula ketika. Pula ketika. Berada di antara. Yang mengharap. Dan yang melepas. Telinga kiri. Masih terpaling. Ditarik gelisah. Yang sebentar-sebentar. Seterang. Guru. 1946. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati. Hadirin sekalian. Untuk mengenang kebersamaan kita pada malam hari ini. Kami mengundang dengan hormat. Seluruh penampil. Seluruh penampil. Bapak Ibu yang berkenan membacakan puisi dalam rangka merayakan Khairil Anwar. Juga Ibu Efawani. Mas Gunawan Mohamad. Mbak Tatiana dan Mas Umar. yang berkenan menyumbangkan. Yang berkenan menyumbangkan. Pembacaan puisinya untuk malam ini silahkan naik ke atas panggung untuk berfoto bersama. Bapak Ibu sekalian Menteri, ada Bapak Kepala BNPT Bapak Suhardi silahkan naik ke atas panggung untuk berfoto bersama Bapak. Ada siapa lagi yang perlu kita panggil? Pak Budi. Bapak Selamat Raharjo, Mbak Mira Lesmana, Mbak Riri Riza. Maaf salah terus. Mbak Mira Lesmana, Mas Riri Riza. Ada lagi yang mau dipanggil Ibu? Bapak Selamat Raharjo, berkenan bersama-sama kita. Bapak Lius, apa kabar? Bapak Bapak Lius, apa kabar? Iya. Kamat, Pak. Ketua, maksudnya, Pak. Bapak-pak. Oh iya, oh iya, habis itu dia kira-kira, habis itu dia kira-kira. Ya, tapi silahkan ikut foto dulu Mbak Tatiana dan Mas Umar. Oh iya, oh iya, berapa yang depan situ? Mana caranya? Emang ada tempat? Terima kasih. 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 Terima kasih.